Saya kira meliwat kirab remaja, maksudnya untuk mengembeleng para remaja menjadi kader-kader bangsa. Sekarang itu dilakukan agar supaya para kirab remaja, anggota kirab remaja menjadi kader-kader yang bisa turut mempersatukan bangsanya. Dari berada tiap-tiap provinsi kalau tidak salah ditunjuk 28 orang, kemudian satu dikirim ke seluruh provinsi untuk mengikuti keadaan selama kirab remaja. Yang satu menjadi tuan rumah, kemudian setelah selesai kembali, apa itu artinya? Artinya ada tiap provinsi mempunyai mata telinga untuk mengetahui seluruh wilayah Indonesia daripada masing-masing orang. Kalau ini kemudian lantas berkumpul, lantas mengadakan diskusi apa pengalamannya, apa yang disaksikan kebudayaan maupun juga kuatan daripada masing-masing provinsi yang kemudian dianalisa, lantas akan bisa menemukan pula cara-cara yang terbaik untuk lebih menyempurnakan. Inilah akan merupakan modal yang baik dalam menyiapkan diri sebagai kader-kader bangsa. Karena yang penting pertama akan timbul dari pajibah kepalawannya kalau mencintai tanah airnya. Dan setelah mengetahui seluruh keadaan provinsi, pasti akan mencintai tanah airnya. Kalau sudah mencintai tanah airnya, tidak akan mereka melepaskan tanggung jawabnya sebagai penguda untuk dapat mengabdikan dirinya kepada negara dan bangsa yang segera membangun. Apalagi kalau nanti dalam keadaan bahaya. Lebih-lebih dalam menghadapi globalisasi yang sekarang kita akan melakukan liberalisasi daripada berdagang-berdagang bebas untuk negara yang tidak berkembang tahun 2020 berarti 25 tahun lagi. Anak-anak yang nanti umur tahun 2020 berarti 25 tahun berarti anak-anak remaja sekarang. Mungkin anak-anak pelajar sekarang. Anak-anak pelajar sekarang harus disiapkan. Disiapkan benar-benar untuk mencintai tanah air. Untuk mencintai produk dalam diri. Kalau kemudian lantas dikelak kemudian hari ternyata dalam rangka mempersiapkan kompetisi bersaing dengan negara-negara yang besar lain kita masih kurang hati kurang baik, kurang sempurna. Nah untuk menghadapi banjirnya daripada barang-barang itu maka hanya dengan mencintai tanah air maka para remaja yang sekarang nanti akan hidup tahun 2020 akan menjadi benteng untuk mempertahankan daripada kelangsungan hidup negara dan bangsa. Jadi kalau daripada para pemuda nanti kesengsem kepada produk yang murah baik tapi hasil di luar negeri hancur daripada bangsanya. Apa? Produknya tidak ada yang membeli. Kalau tidak ada yang membeli, pabriknya tutup. Lantas semua dia bisa bekerja, tidak bisa makan. Nah itu. Inilah merupakan satu juga kekuatan yang harus kita siapkan. Jadi daripada semua pendidikan, lebih-lebih juga daripada perguruan tinggi harus mampu mempersiapkan. Bukan kita curang, tidak. Tapi kita menyelamatkan negara. Kita sekarang harus meningkatkan daya saing kita yang tinggi. Dan pasti kita dapat, kita yakin. Tapi andai kata tidak senjatanya adalah mulai sekarang. Adalah nasionalisme. Mencintai kepada tanah air, mencintai kepada produk dan negeri harus mulai sekarang. Jangan-jangan mulai sekarang sudah lebih cinta kepada produk import. Sudah melatih diri yang kurang baik. Sekarang harus betul-betul. Apa yang kurang baik, itu merupakan produk dan negeri harus kita beli. Kita gunakan. Ya itulah maksudnya agar supaya mencintai tanah air, berarti mencintai hasil rakyatnya sendiri. Berarti mencintai rakyatnya sendiri. Jangan sampai nanti hancur karena kita kurang mencintai tanah air.